Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua seperti yang admin katakan sebelumnya admin dalam membuat tutorial ini akan terus tunjukkan ke teman-teman semua baik kita dalam mengolah tanah dalam meracik pupuk dan dalam melakukan pemupukan susulan sahabat nah sahabat tani kemarin kita sudah membahas soal dolomit sahabat ya katanya dolomit berbahaya bagi tanah dan admin sudah bahas disana sahabat nah sahabat tani dalam pertanian itu banyak yang belum terpecahkan sebetulnya sahabat ya ilmu manusia itu terbatas sahabat ya sedikit yang bisa kita ketahui di dunia ini banyak rahasia-rahasia Tuhan ya rahasia-rahasia Allah yang manusia tidak ketahui misalnya di mikroorganisme saja itu tidak semua manusia ketahui ya untuk jamur untuk bakteri itu belum semua manusia ketahui sahabat nah kalau admin sih namanya petani lapangan ya kita tidak pernah masuk laboratorium jadi laboratorium kita itu tanaman ya tanah itu laboratorium kita sahabat nah ini adalah contoh yang sudah kita amati ya sejak membuat media tanam ya ini hari ke enam tanaman ini setelah ditanam sahabat ya nah dari tanaman dan tanah ini kita terus amati sahabat ya apa kekurangannya kita terus amati sahabat nah ini tanaman ini ini sudah tumbuh di tanah yang sudah kita rekayasa tanahnya ya ini bukan tanah alami sahabat ya ini sudah direkayasa sudah dicampur dengan bahan-bahan yang membuat tanah ini menjadi subur ya karena ini bukan di hutan sahabat ya kalau nanam di hutan mah tinggal tancap aja tumbuh sahabat ya tapi kalau sudah di kampung-kampung seperti ini apalagi di sawah itu perlu kita rekayasa tanah kita menjadi tanah yang subur sahabat karena sudah teman-teman juga tahu ya tanah sekarang itu sudah banyak yang tidak subur sahabat nah tanah ini yang dibedakan ini ini sudah direkayasa menjadi tanah yang subur dan Alhamdulillah hari ke-6 juga sudah tidak stres lagi tanamannya ini hasil rekayasa manusia yang berupaya bagaimana caranya tanah yang tadinya padat menjadi gembur yang tadinya mikroorganismenya sedikit miskin mikroorganisme menjadi kaya mikroorganisme menjadi banyak mikroorganismenya di tanah dan untuk kesuburan tanah bisa kita lihat sahabat ya kalau tanah ini tidak subur maka tanamannya tidak akan tumbuh subur nah ini tanamannya sudah hijau sahabat ya walaupun baru 6 hari ini baru hari ke-6 sahabat tapi sudah ada daun barunya sahabat ya sudah nambah daunnya nah ini fakta-fakta inilah yang admin sebut sebagai laboratorium ya hasil pengamatan kita petani lapangan ya bukan petani kantoran sahabat setelah admin amati tanaman admin ini ada yang kekurangan kalium sahabat nah ini ada bulat-bulat di tengah daun seperti ini nah ini juga ada di tengah-tengah daun ada hitam-hitamnya nah penyebabnya apa ini min satu karena stres setelah pindah tanam yang kedua karena ini sekarang cuacanya kemarau ya panas jadi mulut daunnya mengangat terus ya minta makan terus karena kepanasan lalu rusak stomatanya sahabat ya nah ini untuk ilmiahnya kenapa tanaman ini kurang kalium yang pertama karena setelah pindah tanam yang kedua karena cuaca panas nah ini poin kita untuk hari ini jadi supaya peningkatan perkembangan akar dan penyerapan nutrisinya ini lebih maksimal lagi maka kita tambahkan kalium sahabat ya dan tentunya ini kita akan kerjasama dengan pospat yang mana pospat juga mempercepat pembelahan sel pada akar sahabat ya jadi sel-sel akar nanti akan bertambah ketika ditambah pospat sahabat ya sekarang kita lanjut ke proses peracikan pupuknya karena tanaman kita supaya lebih maksimal lagi tadi kita lihat kurang kalium maka kita butuhkan kalium atau potasium sahabat ya nah potasiumnya kita akan tambah dengan KCL sahabat ya nah untuk hari ini kita KCLnya akan gunakan 1 sendok sahabat nah sahabat ini ini adalah kalium atau KCL yang sudah kita masukkan ke gelas ini 1 sendok sahabat ya supaya KCL ataupun potasium yang ada pada KCL ini cepat diserap tanaman kita akan tambah dengan nitrobakter kita sahabat ya karena nitrobakter ini adalah bakteri maka kita akan aktifkan bakterinya dengan ditambah gula sahabat ya kita kasih makanan yaitu gula merah sahabat ya kita kasih sedikit aja sahabat yang penting ada energi aja untuk nitrobakter kita kita taruh ke sini gula merahnya sahabat ya nah sahabat tani kita iris-iris gula merahnya sebagai energi dari mikrobanya sahabat ya nah seperti ini sahabat kita tambah gula merah untuk makanan mikroba nah sahabat tani seperti yang admin katakan tadi selain kalium kita juga akan tambahkan dengan pospat nah pospatnya admin akan gunakan ini saja sp36 sahabat ya gak banyak kita kasih 1 sendok aja sahabat ya jadi totalnya pemupukan kita hari ini 2 sendok sahabat nah ini sp36 nya kita kasih 1 sendok kesini bersama gula sedikit dan kcl sahabat ya nah ini sebelum kita aplikasikan ke tanaman admin akan nitratkan dulu dengan nitrobacter sahabat ya nah ini edukasi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu gitu cara mudah membuat kalium nitrat atau ultradak buatan bisa dengan cara ini sahabat ya kita kasih nitrobacter nya setengah gelas atau 100 ml sahabat nah sambil kita amati ketika nitrobacter dicampur dengan kalium dan sp36 sahabat ya kita amati apakah pospat ini cepat larut atau tidak setelah dicampur ini dicampur nitrobacter sahabat kita akan lihat nah sahabat tani seperti ini dalam proses pengepukan versi moment channel production ya seperti yang adin bilang waktu memepuk dengan urea 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 waktu itu kita campur dengan nitrobacter juga ya terbukti aman pada tanaman dan hari ini admin juga akan campur ini kcl dan sp36 dengan nitrobacter sahabat nah jadinya seperti ini cepat larut nah ini sambil kita menunggu nitrobacter aktif setelah kita kasih gula kita aduk disini nah ini nah ini sahabat fungsinya kita punya nitrobacter sahabat ya untuk menitratkan pupuk yang kita punya ya pupuk sintetis sahabat jadi nantinya pupuknya tidak berbahaya pada tanaman sekaligus pupuknya nanti akan lebih cepat diserap tanaman sahabat nah ini dalam beberapa detik aja sudah hancur sahabat ya nah sahabat ini sekarang kita aduk dengan air sahabat ya sekarang kita tinggal siramkan pada tanaman sahabat ya ini admin ulangi aman ya walaupun tanaman pas vegetatif kita kasih kalium ini aman karena waktu hari minggu itu kita sudah kasih nitrogen ya jadi tetap seimbang sahabat ya nitrogen sudah ada kita tinggal tambah pospat dan kalium saja sahabat ya dan juga tanamannya untuk saat ini terlihat kekurangan kalium sahabat ya kita perlu tambahkan kalium nah inilah fungsinya kita mengamati tanaman sahabat ya tanaman butuh unsur apa kita kasih sahabat ya nah sahabat ini mungkin teman-teman juga perlu pengetahuan yang lebih luas lagi untuk kalium ini tidak dianjurkan untuk dicampur dengan magnesium atau dengan kalsium sahabat ya karena sifatnya antagonis sahabat ya makanya admin hanya menambahkan dengan sp36 saja untuk kalsium nanti 2 hari lagi ya kita kasih sahabat kalsium juga penting tanaman tapi tidak dianjurkan dicampur dengan kalium sahabat ya oke sahabat ini kalium kita kita kocorkan sahabat nah kita siramkan pada tanah sahabat ya satu gelas pada media tanam sahabat kita kocorkan nah seperti ini sahabat kita siramkan pada tanah sekaligus kita melakukan penyiraman air sahabat ya karena ini musim kemarau inilah pentingnya kita melakukan pemupukan kocor di musim kemarau jadi sambil ngasih air sambil ngasih nutrisi sahabat ya oke sahabat ini admin akan lanjutkan untuk pemupukannya ke seluruh tanaman untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya silahkan di kolom komentar sahabat ya admin akhiri wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat